Halo guys, ketemu lagi di Secret Gaming. Kita kali ini bakal mainin game Label Dome. Jadi kan sebelumnya kita udah mainin game yang cukup berat City Skyline 2 tuh. Boleh lah ya, sekarang kita mainin game yang agak santai dan relaxing. Oke, kita mulai ya. Terus ini gamenya tentang apa bang? Ini tentang membangun kerajaan ya. Sesuai namanya nih, Fable. Jadi kisahnya nanti di dunia kayak pantasi gitu temen-temen. Dan hal pertama yang harus kita lakukan adalah memilih lokasi untuk kerajaan kita nanti. Uniknya guys, setiap kali gue pencet ini, itu petanya bakal beda loh. Nih, dia akan generate peta baru. Jadi setiap kali kita main, bakal beda terus tuh. Karena ini gameplay pertama kita, jadi gue coba pilih yang standard aja ya. Jangan yang kreatif dulu nih. Dan untuk lokasinya, mungkin gue pilih yang di sebelah kanan atas. Setelah itu bakal muncul di sebelah kanan ini temen-temen, detail informasinya nih. Nama kingdomnya, terus disini. Ada kayak semacam ukuran, resource gitu-gitu. Terus di bagian sini, kita bisa pilih nih, mau jadi pangeran, atau putri, atau highness. Nah, gue bingung guys, highness ini bedanya apa nih sama yang lain? Tapi yang jelas gue akan pilih prince. Yang mencari seorang princess. Oh iya, betul. Harus ini guys. Kemudian ada nama, dan yang terakhir ada simbol dari kerajaan guys. Ini bisa di edit. Oke, kayaknya gue bakal di edit dulu ya. Nanti gue tunjukin ke kalian. Dan hasilnya jadi gini temen-temen. Aku bikin namanya secret orivai. Untuk namanya, gue kasih nama Oliver ya. Kita miripin sama nama kingdomnya nih, Oliver. Terus untuk simbolnya temen-temen, karena kita di dunia fantasy atau fable. Jadi gue kasih tongkat sihir aja ya. Sekarang kita play. Once upon a time it goes. A story told of love and woes. When all the kings and queens of yore sent forth their children to explore. New lands of plenty, fields and trees, fertile, yielding, birds and bees. It's your turn, prince or princess, you discover, conquer, daring do. Remember, friend, tis not just sword that makes one lady or a lord. To build a kingdom, tis an art. But don't neglect your spirit's heart. Through love or war, these lands ignited. Shall ever after be united. Now go, be kind, be cruel, be scrappy, and make your ever after happy. Oke, jadi tadi kayaknya ceritanya sedikit ya. Cocok banget nih sama namanya. Jadi dimulai dengan dong yang sedikit tadi guys. Kita itu adalah seorang prince atau princess. Yang dikirim oleh king dan queen ya. Untuk mengeksplore tuh. Sebuah tempat baru. Dan terserah kita nih. Mau ngebangun kingdom yang kayak apa tuh? Kingdom yang fistful? Atau kingdom yang suka dengan perang ya? Kayaknya inti dari ceritanya tadi tuh gitu. Dan selamat datang di Fable Dome teman-teman. Sekarang kita ada di chapter 1 ya. A new beginning. Karena tutorialnya tadi gue nyalain guys. Jadi sekarang kita disuruh nih objektifnya ya. Untuk tutorial dulu. Seperti biasa ya. Kita gerakin kamera, AWSD guys. Dan scroll untuk zoom in, zoom out ya. Tuh. Sekarang udah mulai keliatan nih. Di atas udah ada interface untuk waktunya nih guys. Kita bisa play satu kali, dua kali, atau tiga kali ya. Sama bisa di pause. Oke. Kita ikutin lagi tutorialnya. Ini masih easy banget. Sekarang kita disuruh untuk ngebangun jalan. Terus tempat untuk orang kerja. Dan nanti kita assign ya. Bangunannya yang ini baru satu itu doang guys. Laboror heart ya. Oh. Liat guys. Petahnya lumayan gede tuh. Wow. Berarti ini, kemungkinan kotak-kotak ini, itu bisa kita unlock gak sih? Kayaknya bisa ya. Tapi yang jelas, gue taruh dulu ya. Tuh. Itu adalah tempat untuk orang kerja. Jadi temen-temen, di game ini mekaniknya cukup unik ya. Setiap bangunan, nanti bisa kita assign to worker-workernya. Tinggal dipencet aja nih, tanda plus. Dia akan otomatis meng-assign orang ya. Ke bangunan yang ini. Jadi disini ada dua ya. Maksimal dua orang. Oh iya, jalannya belum. Kita bikin jalan ya. Jalan disini. Nah, gitu aja tuh. Jadi infonya dengan jalan ini. Fabling ya. Kita manggil orang-orang itu Fabling ya. Kalau di remote kan kita manggilnya itu colonis atau pound. Kalau disini namanya Fabling temen-temen. Dia akan cepet jalannya kalau kita bangun road. Oke, kita lanjut dulu nih. Ini rumah nih. Ini sangat penting nih. Jadi disinilah kita bisa meningkatkan. Kalian lihat di bagian atas. Ada population. Ada gambar orang. Empat per nol. Nah, itu kenapa nol? Karena kita nggak punya rumah temen-temen. Jadi kita harus bangun rumah tuh. Biar orang-orang bisa tidur. Dan makan ya. Oke. Tuh, aku taruh satu homestead. Dan untuk ngebangun rumah guys. Itu unik juga loh. Kita mesti taruh foundationnya. Tuh, bisa ditaruh foundation kayak gini. Dan ukurannya mesti ini guys. Mesti minimal 2x2 ya. Maksimal. Maksimal berapa ya? Maksimal bisa naruh 5 foundation. Jadi kalau mau ditaruh ke samping bisa. Ke belakang juga bisa. Tuh. Kita taruh foundation. Nanti di foundation ini. Kalau yang dari gue baca disini guys. Kita bisa taruh attachment-attachment kayak gini. Kayak pohon. Kayak toilet. Gitu-gitu. Bisa ditaruh. Nih misalnya ya. Gue hapus. Tuh. Itu kan hilang tuh. Kalian bisa pilih ulang. Nih. Taruh green horse. Terus mau taruh beehive. Bisa tuh. Atau kalau nggak mau satu-satu. Kalian bisa pencet. Randomize kayak gini guys. Tuh. Bisa random. Kalau udah oke. Kalian bisa pencet build. Tuh. Nanti disini. Orang yang dua kita assign disini. Dia bakal kerja guys. Tuh. Lihat. Dia ngebawa kotak ya. Jadi kita dikasih resource. Untuk awal-awal. Ada 300 vegetable. Terus kayu sama stone ya. Kalian juga bisa lihat di bagian atas tuh. Udah dikasih lengkap banget tuh. Informasinya. Udah jadi. Wih. Rumahnya kayak gitu ya. Rumahnya di jaman medieval banget guys. Jadi simple. Sederhana banget. Dan setiap rumah guys. Ada satu kepala rumah tangganya nih. Jadi dia yang bakal ngumpulin. Barang-barang ini tuh. Itu. Itu dianggap udah kerja guys. Jadi tersisa dua orang yang belum kerja. Intinya gitu ya. Intinya gitu. Atau kalian juga bisa lihat. Di bagian atas tuh. Yang unemployed-nya satu. Jadi ada satu orang yang belum kerja. Karena dua dipakai disini. Satu dipakai untuk ngumpulin resource-resource ya. Untuk ke rumah ini. Dan satunya nih. Nganggur nih. Belum ada guys. Kita lanjut temen-temen. Aku claim dulu. Sekarang kita disuruh bikin. Sumur. Karena orang-orang pengen minum ya. Bener sih. Bener-bener. Coba kita lihat dulu. Oh. Jangkauannya segitu guys. Mungkin gue taruh di sebelah sini aja kali ya. Biar. Kita gak deket ini. Gak deket labur saat ini. Jadi aku bisa bangun rumahnya ke kiri aja. Nih gue kasih jalan lagi. Tuh gitu guys. Terus. Mungkin gini nanti. Oh. Oke oke. Aku udah punya ide nih. Kita kasih ini di tengah. Gitu aja kali ya. Nih aku kasih di tengah kayak gitu. Kita bikin dulu desainnya nih. Biar nanti enak ya. Ngebangun rumah. Nah ini bisa kan. Bisa kan. Oke bisa. Tinggal kita taruh lagi. Di dalamnya random aja ya. Gue randomin aja ya guys. Ini sumur. Oke. Kita hanya perlu sumur sih. Menyediakan air ya. Untuk rumah-rumah yang di area sini. Oke. Sekarang tinggal kita kelarin rumah yang kedua guys. Gimana kalau kita bikin. Dua lagi gitu temen-temen. Nggak sih. Nih aku bikin lagi nih disini. Gimana. Bisa dirotet nggak. Oh bisa. Bisa dirotet cuy. Bisa dirotet guys. Oke. Aku samain aja ya desainnya. Dua kayak gini. Sama satu lagi deh. Hehehe. Kita bikin satu lagi ya. Pohonnya otomatis hancur loh. Otomatis hancur guys. Nah gitu guys. Kita build. Misi berikutnya adalah. Kita harus. Menyambut kedatangan Fabling. Tuh langsung dibilang nih. Sama naratornya. As long as you keep your population happy. More will want to join. As long as there is room of course. Welcome. Welcome. Jadi untuk cara dapetin orang guys. Itu setiap delapan hari ya. Kalian bisa lihat tuh. Newcomers in eight days. Jadi setiap delapan hari. Yang jelas kita harus punya ruangannya ya. Tuh. Kita pencet ini nih. Pencet ini dia bakal. Masuk jadi. Populasinya kita guys. Jadi makannya gitu ya. Nggak otomatis ketika kita ngebangun rumah. Orang-orang bakal datang. Kita harus nunggu setiap delapan hari. Kocok banget. Sekarang saatnya kita ngebangun farm. Tempat untuk bertani guys. Masa kita udah populasi banyak. Nggak makan kan. Kasian cuy. Jadi aku akan bikin. Nih baru satu yang terunlock. Farm doang. Kita taruh di mana. Taruh di mana guys. Di samping sini gitu. Sementara kita taruh di sini ya. Nanti bisa dipindah-pindahin nggaknya ya. Kayaknya bisa sih. Harusnya ya. Harusnya bisa. Kita taruh di sini dulu. Jadi ini game tuh mirip ini guys. Kalian ingat nggak? Kita pernah mainin game. Ano. Eighteen hundred ya. Tuh. Kita harus bikin kayak semacam. Apa sih yang mau ditanam? Pumpkin. Bit. Tapi bebas ya. Bebas ya guys. Kita perlu karbohidrat guys. Apa yang bisa meningkatkan karbohidrat? Labu gitu? Yaudah aku bikin labu. Aku bikin labu guys. Gimana caranya? Gitu. Oh gitu. Nah kalau gini pas nih temen-temen. Empat puluh nggak sih? Tuh betul tuh. Empat puluh. Pas banget ya. Ternyata bisa pas kayak gini. Oke. Terus kita harus build. Dan ditunggu dulu. Laborornya kerja ya. Yuk kerja kalian. Kerja. Kita perlu batu guys. Dan kita belum tahu nih. Cara dapetin kayu. Dapetin batu. Sama satu lagi yang paling kanan. Itu coal ya. Kita belum tahu. Tapi yang jelas. Mungkin gue speed up. Biar mereka jalannya cepat. Kali tiga ya. Kali tiga ya. Oke kali tiga guys. Nah gitu cepat tuh. Oh iya bener ya. Kalau mereka jalan di tanah. Itu lambat banget. Lambat banget guys. Ini dia guys farmnya. Bentar lagi jadi. Weee. Langsung jadi. Kita punya berapa orang nih? Aku punya dua orang yang unemployed. Jadi kita langsung assign aja. Mungkin. Satu. Satu dulu gitu. Satu dulu guys. Yang kerja di farming. Oh tuh. Datang tuh. Datang dua lagi tuh. Yaudah. Aku tambah dua ya. Hehehe. Jadi tiga orang yang kerja di farming. Mantap banget. Lanjut guys. Sekarang bener nih. Ini adalah cara kita untuk dapetin. Kayu ya. Kita harus ngebangun. Lumber camp. Gue play speednya satu kali dulu. Lumber camp. Oh ini apa nih? Guys. Ada benetan juga guys. Ada bibah. Bibahnya ada sayap. Keren sekali ya. Udah sayap. Bentar bentar. Lumber campnya dimana guys? Resource production. Oh disini. Oke. Itu apanya? Ada. 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 Ada range-nya juga guys. Mesti ditaruh di deket ini kali ya. Dekat pohon ya. Oke lah. Kalau gitu. Mungkin aku taruh disini guys. Nah aku taruh disitu tuh. Kita build. Kita build. Kasih jalan. Ternyata kita itu gak harus kasih jalan ya. Untuk disetiap bangunan. Mereka bisa jalan sendiri gak sih guys? Tapi lebih lambat. Lebih lambat gitu. Udah aku kasih sama situ ya. Ini adalah lumber campnya. Kita speed up lagi guys. Tuh udah tuh. Aku punya. Gak punya orang untuk kita taruh disini. Berarti gini. Kita kurangin ya. Kita kurangin nih. Simple nih. Kalian tinggal pencet silang. Remove worker. Tuh. Hilang langsung orangnya. Dan kita pindahkan kesini. Kita claim lagi. Udah. Jadi gitu teman-teman. Untuk mekaniknya simple ya. Kita bisa assign terus. Kalau mau dipindahin. Bisa kita remove. Dan assign ke tempat lain. Sekarang kita mesti. Menyelesaikan dua objektif lagi nih. Collect 200 in Texas. Kita perlu mengumpulkan pajak ya. 200 pajak. Wih apa nih? Milestone Ridge. Sekarang desa kita namanya Hamlet ya. Karena ukuran udah makin gede. Sekarang udah memasuki fase Hamlet. Dan kita perlu ngebayar. 10 coin guys. Ke keluarga kita ya. Gak tau tuh. Setiap tahun. Setiap bulan. Atau setiap minggu. Intinya 10 coin ya. Ini adalah bangunan yang kita unlock ya. Ada penginapan. Ada tempat nambang batu. Pembikinan. Kool. Untuk bikin ini ya. Arang atau batu bara ya. Intinya gitu ya. Ini tempat nyimpen makanan. Sama tempat. Eh apa nih? Ada forester. Forester tuh buat apa guys? Sebentar. Forester dimana forester? Apakah itu attachment? Kayak rumah-rumah gitu? Kayaknya iya sih. Coba gue pencet ini. Oh bener. Attachment forester. Dia akan otomatis. Memasang atau menanam lagi pohonnya guys. Oke. Tuh. Gue taruh. Jadi kita gak ini. Gak ngancurin lingkungan ya. Hehehe. Nah sebelum lanjut gue ngebangun untuk yang stone. Yang coal maker guys. Kita coba kelarin yang dekorasi dulu deh. Nih. Taruh tiga dekorasi. Ternyata bisa dekorasi juga ya. Oke. Oh ini cuy. Banyak nih. Iya guys. Banyak dekorasinya guys. Ini ada bunga nih. Ada efeknya juga ya. Menanggah beauty. Menambah beauty. Coba. Aku taruh satu. Oh ada jenisnya juga nih. Warnanya. Oke. Begitu. Bentar. Bentar. Kita harus planning dulu nih. Misalkan. Aku mau ngebangun rumah lagi disini. Bisa gak guys. Kayaknya bisa ya. Jadi. Ini. Kita taruh dekorasi. Gitu. Rumahnya ngadap ke belakang nanti. Oke visitor baru. Rumahnya ngadap ke belakang. Dekorasi di tengah. Atau ini bisa ditaruh di jalan. Oh gak bisa. Gua kira bisa ditaruh di jalan guys. Ini gak bisa. Kursi. Kursi. Nah. Bisa kan. Kursi bisa ditaruh di jalan. Tuh. Bisa ditaruh disini guys. Di sudut-sudut. Keren sih. Coba ya. Apa tuh? Kita dapat surat katanya. Teman-teman. Oke. Bentar-bentar guys. Tuh. Lihat guys. Ada yang duduk guys. Kayaknya. Oke. Gak apa-apa ya. Gua taruh disitu ya. Nah. Gua taruh disitu tuh. Kursi tuh. Mungkin bisa duduk. Tuh. Oh yang ini agak beda guys. Rumahnya nih. Harusnya kayak gini nih. Bersebelahan ya. Ini di kiri. Ininya di kanan. Kalau yang ini kan di kiri semua. Jadi tempat duduknya gitu. Oke. Gak apa-apa. Sementara gitu dulu. Aku claim dulu. Tadi ada surat katanya. Surat apa tuh? Wih. Dari Agnes. Jadi si Agnes ini adalah. The Harvest Princess guys. Harvest Princess. Intinya dia pengen bikin lahan ini. Menjadi paradise. Tapi dia gak bisa melakukan dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri gitu. Jadi dia minta bantuan kita. Dia gak ada kita ketemu nih. Ketemunya dimana? Gak tau guys. Mungkin kita tunggu lagi ya. Ceritanya gitu. Oke. Kita lanjut temen-temen. Sekarang. Karena batunya. Udah menurun ya. Udah ke 60. Stocknya masih 60. Kita harus bikin. Apa sih? Stone camp. Stone camp. Tapi. Kita itu harus bikin rumah juga guys. Karena disini. Kalau kalian lihat. Ya kan? Udah 12. Oke. Kita bikin rumah dulu. Aku bikin dua lagi ya. Oh no. Gak bisa ditaruh disini guys. Oke. Mungkin gue taruh disini deh. Eh mana depannya ya? Hehehe. Depannya ini ya. Nah itu. Guys. Bentuknya gue samain ya. Samain aja ya. Samain aja. Terus. Biar beda guys. Kita kasih jalan kayak gini. Nah gitu. Di tengahnya kita kosongin. Atau kita taruh dekorasi nanti. Jadi idenya gitu ya. Mungkin ini. Yaudah. Gue kasih taruh. Berseblangan. Nah itu bisa ditaruh kursi lagi tuh. Kalau mau tuh. Yaudah. Gue taruh kursi ya. Ada gak kursi yang lain? Double wooden bench. Oh. Yang double gitu. Tapi ngalangin jalan. Cocoknya di tengah sini sih. Kalau mau ya. Oh gak bisa guys. Harus di jalan katanya. Yaudah. Berarti disini mestinya pohon nanti. Taruh pohon. Yang jelas. Taruh aja dah disitu. Tuh. Kalian pengen duduk. Silahkan. Kita. Kita taruh dua lagi ya. Dua lagi ya. Dua lagi. Dua lagi. Kita bikin dua lagi. Nah loh. Ini gimana ini? Gimana cara mindahin ini? Welcome visitor. Ini gimana cara mindahinnya? Gak bisa guys. Destroy. Eh jangan. Nanti hilang kocak. Kita tunggu habis aja kali ya. Adalah. Tunggu habis aja guys. Satu lagi disitu. Oke. Sementara tiga dulu. Dan satu lagi di. Aku mau bikin gini sih. Gak bisa tapi. Interestnya block. Nanti aja lah. Nanti aja ya guys. Nanti kita bikin. Oke oke. Sekarang udah bisa ya. Aku mau lanjut ke. Bikin stone camp. Stone camp. Resource production. Katanya. Untung ngambil batu guys. Kita harus taruh di stone deposit. Itu dimana bang? Oh yang ini. Yang biru-biru ini kali. Oh betul. Ini guys. Tapi katanya juga. Kita jangan taruh deket rumah guys. Ada lingkaran. Atau range warna merah ini ya. Kita harus taruhnya agak jauhan. Oke. Berarti gini. Gini kah guys? Ah yaudah gitu ya. Gitu ya. Gitu. Terus kita kasih jalannya mungkin gini. Kasih jalan gini. Kemudian. Sini ya. Nah. Gitu aja. Welcome lagi dong. Kita udah punya 16 per 21. Ada yang nganggur gak sih? Oh banyak. Banyak guys. Nih aku taruh lagi di farmer 1. Terus tempat potong kayu kita mana tadi? Oke ini. Nih aku kasih dua. Tersisa dua lagi ya. Tersisa dua lagi. Tuh pas banget tuh. Dua laginya gue taruh di tempat tambang batu. Jadi semuanya udah kerja. Sekarang disuruh ngebangun stockpile. Oh itu untuk nyimpan ini guys. Akanya untuk nyimpan ini ya. Barang-barang ya. Oke. Boleh. Kalau gue taruh stockpile-nya di tengah sini. Gimana? Gimana guys? Jadi ini gak jauh gitu. Mereka mau ambil kayu. Mau ambil batu. Gitu-gitu ya. Mungkin boleh. Gue coba tuh. Gue coba taruh satu. Eh. Arahnya salah gak sih guys? Ini apa nih? Stockpile loot. Oh. Nanti harus ditaruh ininya. Oke. Oke. Berarti salah dong. Salah guys. Destro. Destro dulu. Ulang lagi. Arahnya mungkin ke situ. Satu. Dua. Tiga. Win. Nice banget. Gitu aja ya. Kita build. Nah. Kayaknya gitu sih better. BTW guys. Dengan populasi segini. Cukup gak sih satu farm gini? Gue gak tau sih. Tapi yang jelas disini. Masih 172 ya. Cuman. Welcome lagi. Udah naik ke small village temen-temen. Cepet banget nih progres kita ya. Jadi kita sekarang mengunlock nobility. Ini adalah currency katanya. Untuk special action. Wow. Gak tau guys. Oke oke. Claim. Sekarang apalagi bang. Kita ikutin aja nih objektifnya ya. Biar progres kita cepet. Oh ini nih. Ada world event. World event. Prince Oliver. Kami pengen mencoba untuk mencari tau tuh. Tanaman apa atau sayuran apa yang disukai oleh populasi. Bisakah kamu membantuku? Rebling Farmers Union. Oke oke. Misinya apa guys? Lah hilang misinya. Dimana guys? Oh. Kita dapet misi. Liat liat liat. No vegetable libihan. Kita disuruh nanam 888. Semua guys. Kocak ini. Bisakah kita menanam. Masing-masing 8. Aku perlu 5 farm dong. Aku disini cuma nanam pumpkin doang. Cuma pumpkin doang. Dan untuk naruh 5 farm juga. Itu gede banget. Gak bisa ya. Yaudah lah bodo amat. Mending kita selesain ini nih. Misi preparing for winter. Jadi ada musim dingin. Kita perlu bikin coal maker. Nah itu yang tadi tuh. Research production. Coal maker. Taruh dimana temen-temen? Disini kah? Boleh tuh. Kita taruh di deket. Ini ya. Deket apa sih ini? Deket stone. Eh bentar bentar. Coal maker itu diproduksi dari kayu gak sih? Kalau dari kayu. Mending kita taruh deket sini. Deket kayu nih. Iya better gini ya. Bener juga nih. Yaudah situ aja guys. Aku taruh di deket. Produksi kayu. Kayu-kayuan ya. Dan arah produksi kayu kita ini. Kebalik juga loh. Kebalik tuh. Narahnya kesini ya. Eh bentar guys. Gak lupa guys. Tadi kan kita taruh. Stockpile. Tuh bener. Harus di assign dulu. Kocak. Udah satu orang. Untuk ini ya. Ngumpulin barang kesini. Hihi. Sorry. Sorry. Aku lupa tadi. Nah. Dipindahin. Akhirnya guys. Jadi kita bisa hancurin sih. Ini kayaknya nanti. Udah dipindahin ya. Cukup detail juga ya. Setiap kali kita naruh barang tuh. Yang tumpukannya paling tinggi. Di atasnya dikasih terpal gitu guys. Di si terpal gitu. Yang bawah yang ini. Enggak nih. Enggak dikasih. Keren. Keren. Dan kita juga perlu taruh grenari. Bener. Jadi stockpile ini kan untuk nyimpen bahan-bahan guys. Kalau makanan beda ternyata. Kita harus taruh disini nih. Grenari nih. Oke. Taruh di grenari. Ya udahlah ya. Depan situ aja ya. Bisa gak? Oh. Di samping. Oke. Kita taruh-taruh dulu. Nanti kalau mau dirapin bisa kok. Bisa digerakin guys. Nih nih ya. Relocate. Bisa ya. Oke. Aku speed up dulu. Misi yang ini. Apaikan ya guys. Apaikan dulu ya. Kita assign dulu guys. Untuk call maker-nya. Dia mengubah dua kayu menjadi satu call. Sangat menarik. Jadi kita perlu banyak kayu dong guys. Iya sih. Perlu banyak kayu ya. Cukup gak? Kita cuma ada satu loh. Satu lumber camp. Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu. Siapa tau cukup. Lanjut ke next misi nih. Sambil menunggu produksinya kelar. Nih. Kita juga bisa milih guys. Fabling-fabling kita kan makin banyak. Masa aku harus klik satu-satu kayak gini nih. Kalau mau lihat dia ya. Kita bisa klik gini kan. Tuh. Dia happinessnya segitu. Ini kebutuhan makannya. Ya kan. Daripada gitu. Mending pencet ini nih. Overview menu. Nih. Kalian bisa ngeliat semua fabling yang ada tuh. Sama tap-tap lain ya. Yuk kita pilih satu. Dan disuruh untuk meng-assign dari sini ya. Oh bisa dari sini. Gimana caranya? Dari sini kan workplace. Oh dari workplace. Dari workplace guys. Nih. Granary-nya kan kosong nih. Kelihatan ya. Jumlah pegawainya. Jadi aku bisa pencet. Betul sekali guys. Ini adalah unemployed worker. Jadi kalian bisa tau juga nih. Orang yang gak kerja dari sini. Tuh. Atau bisa mindahin orang dari tempat lain ke sini ya. Oke. Sangat-sangat menarik nih. Sangat menarik. Dan membantu ya. Dan sekarang. Udah winter teman-teman. Waduh gimana nih. Kita. Kita belum kelar ininya guys. Belum kelar ini. Apa sih namanya? Callmaker. Callmaker kita nih. Produksinya baru berapa. Oh tapi ada kok di stok kok. Masih aman ya. Jadi mereka ini perlu ini nih. Perlu menghangarkan diri menggunakan coal. Kalau di winter. Masuk akal. Masuk akal. Kita dikasih sama si Santa nih. Hadiah 35 coal. Ini adalah item yang kita mau bikin kan. Malah dikasih guys. Oh harus ditaruh gitu. Tidak gimana ya. Taruh di sini deh. Situ dulu ya. Nanti dipindahin kan. Oke oke. Nanti dipindahin guys. Santu santu. Oh ada satu lagi. Ada satu lagi guys. Stone lovers. Nah misi yang ini kan enak nih. Kita disuruh mengumpulkan 15 batu. Ternyata bisa deh guys. Coba ya. Kita terima dulu. Batu ya. Batu ya guys. Ini nih. Eh pegawai batu kita udah maksimal ya. Masa gak bisa 30 hari mendapatkan 15 batu. Bisa dong. Kecuali yang tanaman ya. Gak bakal bisa nih yang tanaman. Dan perhatikan guys. Kalau di winter. Tanaman kita itu gak tumbuh. Mati semua ya. Iya sih. Dia kan ini kedinginan ya. Gak bisa tumbuh. Oh aku baru liat nih. Purchase new territory. Ini dia guys. Ini nih. Untuk beli kotak lagi. Kita bisa ekspansi guys. Kemana ya. Ke kanan. Kiri gitu guys. Kalau ke kanan kita bisa. Ini nih. Ketemu sama danau ya. Danau. Boleh lah ya. Kita ke kanan ya. Aku beli ke kanan guys. Nanti kita bisa ke danau nih. Ada apa di danau. Ada ikan. Ada fish. Berarti bisa ditangkap dong. Oke. Bisa ditangkap. Kita claim dulu. Sambil menunggu kueisnya kelar guys. Yang cool. Kita udah 12 per 15. Batu sisa 10 ya. Kita bangun rumah lagi nih. Satu lagi ya. Biar lengkap ya. Kita bangun satu lagi disini. Biar pas nih. Homestead. Aku taruh di. Oke. Aku mirroring. Tuh. Nah begitu. Random aja. Sudah. Oke. Sudah connect. Masih ter cover semua. Ya kan. Kalau misalkan gue taruh disini guys. Bisa gak nih nanti gini. Eee. Gini ya. Nah gitu. Terus begini. Dia ter cover gak sama ininya. Sama sumur. Oke. Aku build dulu ya. Coba ya. Oh. Ter cover dong. Bisa dong. Berarti disini juga bisa nanti. Bisa ya. Gue taruh disini rumahnya guys. Bisa. Tapi ya kita. Kita gak ada kayu guys. Oh no. Gak ada kayu. Aku tidak punya kayu guys. Nah itu jalannya. Kayaknya kita perlu ngebangun lagi deh. Untuk bikin kayu. Gimana? Iya. Nanti aku bangun ya. Tapi sekarang kita tunggu dulu orang-orang baru datang. Dan aku akan buka event lagi. Apa lagi ini? Kita dikasih makanan sekarang. Baik sekali ya. Ya udah. Terima aja guys. Yang kayak gitu-gitu. Oh ternyata guys. Lumber cam itu gak perlu apapun ya. Resource apapun untuk dibangun ya. Bocek banget nih. Kita taruh dimana guys? Disini. Disini aja. Nih disamping. Coil maker. Kita taruh di deket-deket disini semua aja ya guys. Bisa gak aku taruh disitu. And then attachment. Disbelah kanan. Oke gitu. Kita build. Nanti kita assign ya. Abis ini kita assign. Itu jalannya. Silahkan dibangun bang. Ini kita claim-claim dulu. Tuh. Tersisa. Satu misi. Eh yang itu gagal ya. Tersisa. Satu misi. Ngebangun in. Penginapan guys. Ntar dulu ya. Kita fokus satu-satu nih. Lumber camnya dulu. Kita assign berapa ya? Dua mungkin ya. Oh bener. Kita gak punya orang guys. Jadi aku assign dua. Aku assign dua dulu. Atau gini. Yang kerja ini satu aja guys. Tuh. Satu aja yang kerja ya. Yang ini kamu potong kayu. Seharusnya kita perlu banget deh kayu deh. Ada berapa nih? Ada enam ya. Sekarang enam orang yang potong kayu. Harusnya tuh lebih cepet ya. Dan akhirnya winternya selesai guys. Gak terlalu lama ya winter ya. Ada event lagi. Apa tuh Prince Oliver? Kita disuruh membangun rumah guys. Gak tanggung-tanggung. Enam rumah ya. Enam rumah. Terus bangun tiga food production. Tiga resource production. Gak mau lah. Susah guys. Ntar dulu. Kita kekurangan kayu juga nih. Aku mau ngumpulin kayu. Terus mau ngebangun in. Abis itu. Nih. Aku mau pindahin farmnya. Farmnya kita pindahin aja ya. Jangan deket banget sama perumahan. Gimana kalau kita pindahin ke kiri? Gini. Aku mau unlock. Aku mau unlock farmnya. Disini. Eh ini apa sih guys? Ini apa sih? Batu ya? Batukah? Oh batu lagi. Oh batunya. Itu ada ininya. Ada hit pointnya. Oke. Bisa habis ternyata. Baru paham. Jadi batu bisa habis guys. Gimana kalau udah habis semua? Tuh. Gimana tuh? Bayangkan. Kalau udah habis semua. Guys. Innkeeper dimana sih? Kok aku gak ketemu sih nyarinya? Oh ini. Di Amenities Inn. Ini tempat ini ya. Tempat orang-orang untuk bersantai-santai. Ada lagi range-nya. Aduh. Gimana caranya kita biar meng-cover. Semua perumahan yang ada disini guys. Gue taruh disini gitu. Oh gak nyampe juga ya. Gak nyampe juga. Gak bisa guys. Ada yang ini gak ke-cover. Tuh. Ada yang gak ke-cover ya. Guys. Gue tadi udah nyoba-nyoba ya. Untuk taruh dimana yang cocok. Tetap aja gak susah. Tapi. Gak apa-apa sih. Awal-awal gue taruh disini dulu. Nanti kita cari. Desain yang lebih rapi ya. Biar ter-covernya maksimal gitu. Tapi disini lumayan nih. Aku udah bisa meng-cover. 3, 4, 5, 6, 7. 7. Dari 9 kita dapat 7. 7 rumah ya. Udah lumayan banget. Oke. Silahkan dilanjutkan. Perlu 20 kayu dan 20 stone. Oke. Tapi yang jelas gini. Ini aku akan bikin. Desainnya sama dulu. Kita kasih jalan. Kita kelilingin ya. Kita kelilingin kayak gini. Oke. Semuanya sudah rapi. Ini bisa dibilang bagian perumahan pertama ya. Nanti kita bikin lagi desain yang agak beda guys. Desain perumahan yang agak beda ya. Sesuai dengan pengalaman yang sudah kita dapat. Mungkin sekalian aku tambah satu lagi rumah. Terumah. Tuh. Disitu satu. Gitu guys. Kita udah punya 10 rumah ya. Harusnya ini. Oh gak ke cover guys. Tetap aja ya. Cuma dapet 7. 7 rumah doang. Eh ini kok lambat banget guys. Oh iya. Kita kan cuma ngasih satu orang tadi ya. Tuh. Aku kasih setelur lagi. Aku tambah satu ya. Kita udah kerja sama orangnya. Tinggal menunggu. Mereka nyampe lagi. 70 wood dalam 30 hari guys. Gue gak yakin sih ini. Aku gak yakin nih. Gak usah dulu deh yang itu. Widih. Ini adalah penginapan pertama. Katanya guys. Semakin tinggi happiness. Itu dia bisa meningkatkan efisiensi juga loh. Tuh. Baca tuh. Sekarang 100% ya. Happiness kita cuma 5-9 doang guys. Sayang sekali. Gak apa-apalah. Eh sebentar. Belum di-assign. Hihi. Tuh. Sudah aku usahin. Oh langsung nambah drastis. Lihat. 110% efisiensi kita. Oke. Jadi begitu. Kita claim-claim dulu ya. Next apa nih. Bikin. Messenger guild. Messenger guild. Itu buat apa bang? Gak tau. Ini bakal nge-unlock peta guys. World map katanya. Oke. Taruh dimana ya? Taruh dimana nih? Disini aja nih. Disini. Disini. Disini ya. Disini ya. Tuh. 10 apa tuh? 10 plank. Oh. Kita gak punya plank. Dan disini guys. Udah ke-unlock lebih banyak item baru ya. Kayak grain. Kayak plank. Dan kayaknya bener juga nih. Kita guys. Udah. Kekurangan. Makanan. Jadi aku perlu bikin lagi farm ya. Kita kan mau pindahin juga tuh. Ke sebelah. Sini. Oke oke. Aku akan pindahin. Aku kasih jalannya dari sini mungkin. Sini ya. Aku kasih jalan disini ya. Welcome. Kita welcome-in aja nih semuanya nih. Coba. Pindahinnya gimana? Kok gak bisa? Aduh gimana guys. Kita bangun ulang aja kali ya. Oke. Aku pause dulu. Kita bikinkan sebuah farm disini. Oh. Tapi gak punya ini. Gak punya space di belakangnya. Yaudah. Kita unlock dulu. Unlock. Oke. Ini sekalian ya. Sekalian ya. Unlock. Tuh guys. Jadi. Ngapain aku unlock ke kanan ya. Danau yang paling deket ternyata ada disini. Sungai nih. Sungai nih. Ada sungai. Terus ini danau ya. Satu disini. Mungkin kita coba yang ini nih. Gandum. Oke. Aku tanam gandum. Batasnya ini ya. Tuh. Itu gandum guys. Gandumnya. Terus. Oh no. Kita gak punya coin. Coin ku habis. Gara-gara mengunlock ini guys. Oke. Sudah. Tidak apa-apa. Kita tunggu ini jadi. Nanti aku bangun disampingnya lagi. Disamping lagi gitu ya. Ini bisa dapet tiga sih kayaknya. Dapet tiga. Nanti kalau mau nambah. Di belakang sini aja ya. Di belakang sini ya nanti. Sekarang hujan guys. Ini kayaknya hujan pertama ya. Gak tau tuh. Ada efeknya gak. Gak tau juga ya. Ada event. Travelling merchantnya. Pengen beli coal di kita guys. Kita jual berapa nih. Berapa coal nih. 40. Dapet 200 coin. 20 aja ya. 20 aja guys. Nanti ini. Habis coal kita untuk winter. Ini aku taruh lagi ya. Ini untuk. Kita udah punya pumpkin. Apa ya. Beat. Tanam beat. Beat. Lu berapa? 200 coin. Oh ternyata ini butuh coin juga. I see. Oke. Tidak apa-apa. Habiskan aja lah. Nanti ya fokusnya satu-satu ya guys. Habis aku bangun farming. Nanti kita akan bikin flank. Kita akan bikin flank. Milestone ridge. Sekarang kita adalah village temen-temen. Ini bangunan yang diunlock ya. Makin banyak nih. Makin banyak nih guys. Tapi yang jelas satu-satu. Kita akan assign dulu. Satu dulu ya. Farm yang ketiga kelar guys. Kita assign lagi. Ini aku nanam beat tadi ya. Tuh. Kita ada weed. Ada beat. Terus ada pumpkin. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Gue akan bangun satu lagi. Eh bentar. Tadi ada apa tuh? Oh ada fisherman hut. I see. Nanti dulu. Nanti dulu. Ini dulu guys. Kita akan nanam cauliflower. Caulive flower. Oke. Eh kenapa? Kenapa gak bisa milih guys? Kok tidak bisa? Kok tidak bisa milih? Oh bisa nih. Ngebug gamenya. Bener kan? Cuma dapet tiga guys. Kita udah punya empat farm ya. In total. Ada what even lagi. Kita ditawarin apa nih? Tepung ya. Kita ditawarin tepung nih. Discon 34%. Kita menawarkan 16 col. Untuk 38 tepung. Boleh. Boleh guys. Boleh guys. Gue gak tau juga sih. Untuk apa tepung itu ya? Taruh aja dulu ya. Mumpung diskon. Nih ini. Ini satu lagi ya. Tersisa satu. Jumlah pegawai itu. Kayaknya ngaruh banget ya temen-temen. Di kecepatan dia. Ini nih panen nih. Lihat nih. Ini panennya lambat banget nih. Lah dia kenapa kesini guys? Oh muter. Oke oke. Wait wait. Kita kasih jalan. Kasih jalan dulu ya. Muter dia. Oke. Sampai situ. Yang ini. Yang ini. Jangan bilang muter kesini dia. Enggak kan? Guys. Ini wait. Kayaknya untuk bikin ini ya nanti. Bikin floor gak sih? Floornya bisa kita bikin ini. Bikin roti mungkin nanti. Bisa sih. Bisa bisa. Oh udah jadi. Udah jadi. Oke oke. Udah jadi guys. Nih. Tapi ini masih satu-satu ya. Satu-satu orang. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita bikinkan rumah dulu. Bikin rumah. Dan habis ini kita akan bikin. Tempat produksi plank. Nih aku taruh disini ya. Ini masih cukup guys. Untuk area sini. Desainnya gini semua ya. Sama-sama. Gak apa-apa. Kita main dulu. Nah gitu tuh. Let's go. Kira-kira nanti bisa gak ya guys. Ini di upgrade gitu. Biar kapasitasnya nambah. Kan enak tuh. Jadi kita gak perlu bangun banyak rumah. Semoga bisa ya. Oke. Sudah jadi. Nah. Sekarang saatnya kita bikin produksi. Berikutnya sawmill. Sawmill. Sini aja lah. Sini aja ya. 30 kayu. Oke. Batu. Oh banyak banget guys. Ngabisin batu. 30 ini. Yeay. Jadi. Oh cuma satu orang. Oke oke. Eh ini simbol apa sih. Open production control. Guys ini buat apa guys. Duration. Terus ada active. Ada limit. Oh kita bisa ngebatasin. Eh jangan lah. Jangan dibatasin ya. Ada event lagi. Oke oke. Kita baca dulu. Apa lagi nih. Kumpulkan 80 grand. Beruntungnya kita sudah punya ininya. Kebunnya ya kan. Oke. Gue ambil. Berarti gini. Kita akan assign kan. Dua lagi. Eh gak bisa guys. Kenapa gak bisa. Oh gak ada orang. Hihi. Gak ada orang guys. Sebentar. Ini aku kurangin satu. Terus itu kita pindahin. Nah gitu aja ya. Ini udah 50 tuh. 50an tuh. Bisa lah ya. Bisa kok. Tadi mana. Ini nih. Somil. Somil. Somilnya lagi dibikin kan. Sip. Lagi dibikin guys. Sekarang udah 7 per 10. Kita tersisa 3 lagi ya. Tuh. Udah kelar guys. Oh ternyata guys. Tanda 4. 3 disini itu. Itu nunjukin hari ya. Gue kira itu menunjukkan. Berapa banyak pesan. Yang ini. Yang ngantri gitu. Oke oke. Hehehe. Salah persepsi gue guys. Oke. Sekarang gimana? Oh ini nih nih. Harusnya udah bisa dibangun sih. Tuh. Ternyata cukup ya. Cuma 2 orang ini doang nih. 2 orang laborer doang. Karena kita gak terlalu banyak kebangun. Aku masih punya satu ya. Satu orang yang bisa dilesign kesini. Tuh. Sudah jadi. Let's go. Kita assign. Satu. Gimana cara open. Oh ini. Di bawah sini guys. Open world pad. Guys guys. Liat. Grain nya. Ternyata. Itu mentok. Jadi mereka gak bisa produksi lagi. Kocak. Lagi mana dong bang. Oh iya. Gara-gara. Hihi. Gara-gara. Grain nya jauh banget. Ini aku pindahin ya. Aku pindahin ya. Ayo. Aku perlu satu orang lagi. Ini nih. Kita pindahin dulu. Pindahin dulu guys. Kita perlu banyak grainer ini kayaknya. Tuh tuh. Silahkan. Tuh udah dipindahin ya. Bisa gak nih. Yaudah lah. Daripada. Daripada menunggu-nunggu. Mending kita buka world map. Oh. Peta yang tadi ya. Ya bener. Ini peta yang tadi. Oke. Terus. Aku bisa ngapain disini. Available unit. Wuuu. Kayaknya kita nanti bisa perang nih. Temen-temen. Bisa perang nih. Send messenger. Oh. Begitu. Kita bisa mengirimkan messenger. Sesuai namanya ya. Guild messenger. Oke. Kayaknya nanti dulu guys. Nanti dulu ya. Gue pengen liat ini nih. Bisa gak nih. Ini keluar nih. 6 hari lagi. Kurang 15 lagi tuh. Ayo. Bisa yuk. Tuh. Kurang 10 tuh. Bisa sih ini. Karena mereka tinggal panen ya. Tuh. Tinggal panen doang. Kelar guys. Aman ya. Aman. Oke. Temen-temen. Segini dulu ya. Untuk gameplay di Pebble Dome. Ini gamenya menarik nih. Kayaknya gue bakal coba mainin. Sampai kita ini. Yang mencoba semua bangunan-bangunan. Yang ada disini. Dan ini juga guys. Masih early access. Jadi. Pemungkinan. Masih banyak fitur-fitur baru ya. Yang bakal di update di game ini. Gitu guys. Sampai ketemu. Sepulch. Terima kasih.